Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjadi tanda tanya besar. Tidak sedikit yang mulai memperkirakan megaproyek tersebut akan berakhir mangkrak. Bukan hanya perihal pergantian pucuk pimpinan otorita IKN, namun juga terkait masalah pembiayaan. Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlila Hadalia dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada selasa 11 Juni lalu, mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Pernyataan tersebut tentu berbeda dibandingkan dengan optimisme pemerintah beberapa waktu sebelumnya. Sederet investor dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, China hingga Korea Selatan diklaim akan menempatkan modal pada proyek IKN. Tandati belum ada investor, maka pembangunan IKN masih mengandalkan APBN. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp. 466 triliun. Drama pejabat paling lucu guys, 23 Desember 2023 setelah debat jawab presi Promafood itu nanya ke si Gibran, emang udah ada investor di IKN, karena belum ada datanya gitu. Terus dibalas nih sama Bahlil, katanya udah mencapai Rp. 50 triliun. Terus tanggal 24 Januari 2024, ditantang nih sama Tom Lembong buat buka satu persatu investasi IKN. Si Bahlil nih ngejawab, gak boleh saya bongkar, padahal dia dibilang sendiri udah ada Rp. 50 triliun. Terus tanggal 31 Januari 2024, dibalas lagi nih sama si Bahlil, yang dia bilang katanya udah ada Rp. 50 triliun investasi asing gitu kan. Kata dia gak perlu ditanggapin orang halusinasi. Dan tanggal 10 Juni 2024, ini BPK Soroti masalah dalam pembangunan IKN. Dan setelah kita flashback nih ke belakang, dan ternyata pada 26 Maret 2024, itu kurun 2024, pembangunan IKN telan APBN Rp. 71,8 triliun. Terus nih setelah disoroti sama BPK, si Bahlil ini mengakui kalau belum ada investor asing masuk IKN. Dan selama ini pake uang APBN. Pantes sih, dia gak mau buka data, terus dia bilang Tom Lembong halu. Sebenarnya tuh bukan halu sih, emang gak ada datanya. Yang halu ngomong Rp. 50 triliun itu dia sendiri. Mentara nih kata bokapnya Gibran nih. Berapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dari Singapura 120 investor. Sudah kesini, jauh-jauh mereka kesini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga, terus aja dari dunia Merah Tarak, datang. Setelah datang, langsung nungguin saya. Artinya apa? Tertarik. A few moments later. So ini, progres asing di IKN, Pak, untuk koperatif pembangunan IKN, seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada. Kalau masyarakat biasa nih, ngasih video uang, itu kan pasti dipidana nih, sama hukum di Indonesia. Terus kalau pejabat kira-kira kena pidana gak sih? Terus sekarang kan... Waktu itu, saya membaca di media masa, bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina tuh. Buat apa? Terutama buat mencari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi, atau Presiden Jokowi, atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, itu lebih anonim lagi tuh. Berupaya untuk membujuk Presiden Cina untuk tanam saham di IKN. Dan bagi saya, itu artinya memberi keleluasan pada sebuah negara yang sedang berupaya untuk menghegemoni atau bahkan menganeksasi negara-negara tetangga. Dan itu ada faktanya, di Bangladesh, di Afrika tuh, kalau gagal bayar utang, maka diambil alih bagian-bagian dari negara itu. Jadi ada pretext, ada peristiwa sebelumnya. Maka saya sebut bahwa Presiden Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan? Kan dia jadi semacam sales promotion boy tuh, kemana-mana tuh, ini IKN, IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal, IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan ABBN. Sekarang Jokowi pakai ABBN untuk biaya IKN yang makin-makin besar. Padahal IKN, ABBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesehatan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai Presiden hanya mementingkan legasi dia tuh. Atau bahkan lebih tegas lagi, dinasti dia. Mengabaikan justru hak buru, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan. Dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buru tuh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan. Kebijakannya itu kebijakan dari ciri-ciri kebijakan yang sifatnya bajingan. Itu dasarnya lu jadi heboh. Oke silahkan bikin IKN, tapi jangan pakai pajak saya. Dulu Presiden bilang nggak ada ABBN, sekarang akan dipakai ABBN tuh. Mungkin 20-30 persen, bahkan 40 persen pakai ABBN. Artinya pajak saya akan dipakai untuk bangun ibu kota negara. Boleh nggak? Boleh. Kalau saya setuju. Saya nggak setuju ibu kota negara karena melanggar hak generasi muda untuk menikmati udara bersih. Melanggar prinsip-prinsip amdal. Karena itu saya nggak setuju. Karena itu jangan ambil pajak saya. Lalu orang debat, pajak Pak Roki mesti dipakai. Saya akan bayar pajak kalau pajak saya itu dinikmati oleh tetangga saya yang tidak bisa bayar pendidikan. Maka saya rela. Saya rela pajak saya dipakai oleh komunitas yang miskin pendidikan. Saya nggak rela pajak saya dipakai IKN yang nantinya akan jadi fasilitas untuk tuker tambah dengan oligarki. Itu prinsip keadilannya di situ. Jadi sekali lagi teman-teman, saya berupaya untuk menyelundupkan pikiran kritis ke kampus. Supaya kampus itu tumbuh secara mandiri di dalam metodologi itu. Yang sering saya katakan bahwa. Hanya di kampus kita bisa bertengkar tanpa sentimen. Karena di kampus kita diajarkan untuk bertengkarlah dengan argumen. Dan yang kedua Pak, ada nggak sih Pak? Ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Taperah. Ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Pak ini Taperah gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini udah punya rumah, nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan? Terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara. Bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Nah sekarang APBN-nya bolong lalu dicari cara untuk memeras rakyat. Mulai dari dana haji yang diagunkan dalam sukuk yang sebetulnya dipakai untuk membiayai IKN. Dan semua itu terlihat walaupun dianggap Yoko Jokowi, Iya memang negara ini, Pak Jokowi terutama, ingin supaya IKN itu dimuliakan. Bagaimana kita tahu, Pak Pera itu juga dipakai, ditabung atau diinvestasikan di tempat lain dan dana itu dipakai untuk IKN. Jadi sekali lagi, hak rakyat untuk menerima keadilan, hak rakyat untuk mengatur masa depannya, akhirnya terbengkalai karena ambisi presiden untuk menghasilkan proyek-proyek menurut Ju Suara itu. Bukannya dibatalkan proyek-proyek itu, justru proyek itu diteruskan dengan memeras dana dari rakyat. Nah, itu yang dulu disebut oleh Peter Berger sebagai The Pyramid of Sacrifice. Jadi yang dibawa itu, di latar piramida, itu mereka sebenarnya yang menopang kemegahan piramida. Nah, piramida Jokowi itu namanya IKN. Piramida Jokowi namanya kereta cepat. Semua hal yang sifatnya investasi tanpa minta perjalan rakyat itu hanya untuk pamer, Pak Jokowi mampu untuk ingin diingat buat dia untuk membuat kereta cepat, sementara otak rakyat itu tidak bisa bertumbuh karena stunting, membuat IKN padahal memeras dengan alasan itu untuk dana kesehatan buruk. Jadi semua hal yang buruk itu pada akhirnya terlihat justru ketika Jokowi sudah ada di ujung kekuasaannya. Tidak boleh ngerangkep-ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu. Bener kok. Presiden Jokowi Dodo menegaskan tidak akan mempermasalahkan rangkap jabatan. Rangkap jabatan tak akan dipersoalkan Jokowi. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya. Lalu juga jadi ketua apa sih? Bisa? Ini urusan manajemen, dari manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya. Kalau dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh, saya kira kan kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan ya. Mungkin punya pertimbangan-pertimbangan lain, saya tidak tahu. Tapi saya kira itu ya kita serahkanlah itu kepada Presiden sendiri. Artinya seperti waktu itu ya Presiden menjilat mudahnya sendiri gitu. Kan dari awal poin saya, kalau mau jujur, lakukan protes moral, bukan protes elektoral. Nah masalah sekarang adalah Pesta sudah selesai, siapa yang akan membersihkan piring kotor? Satu poin. Kedua... Piring kotor itu maksudnya apa nih? Ya hasil pemiluannya kan kotor. Menurut Anda hasil pemiluannya kotor? Kenapa Bang Roky bilang hasil pemiluannya kotor? Ya insting aja. Gak bisa dong, harus ada fakta data ilmiahnya. Ya fakta dan data gak bisa kita temukan, justru itu kita pakai insting. Titik mana yang Bang Roky soroti dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini? Titik awalnya, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kan boroknya di situ kan? Jadi impact-nya itu kemudian disesalkan. Ngapain nyesalin sesuatu yang di pintu masuknya udah kotor itu? Kan orang masuk pintu udah kotor, ya berarti kotornya dia bawa sampai kamar tidur.